Visi pendidikan Indonesia adalah Membujudkan Indonesia Maju Yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian Melalui terciptanya profil pelajar Pancasila Yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia Bergotong-royong dan berkebinekaan global Salah satu praktek baik yang telah dilakukan untuk mendukung proyek penguatan profil pelajar Pancasila Mengangkat tema kearifan lokal dengan topik Aku bangga pada kebudayaan Batak Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa Gelar karya profil pelajar Pancasila Dengan ini saya nyatakan dibuka Ada pun beberapa langkah yang dilaksanakan oleh SMP Saferus 4 Bandar Lampung Dalam menerapkan proyek profil pelajar Pancasila Yang pertama, menyiapkan ekosistem sekolah Ekosistem sekolah yang dilakukan SMP Saferus 4 Bandar Lampung Yaitu membentuk tim fasilitator yang terdiri dari Penanggung jawab kepala sekolah Fasilitator perwakilan wali murid sebagai narasumber Koordinator kelas yaitu 5 orang guru dari berbagai mapas Selanjutnya adalah sosialisasi proyek profil pelajar Pancasila Oleh koordinator kelas masing-masing di kelas masing-masing Pada kegiatan ini, koordinator kelas memberikan pengetahuan kepada murid Tentang profil pelajar Pancasila Dan apa saja elemen yang terkandung di dalamnya Melalui sosialisasi ini Diharapkan mampu membuka wawasan murid tentang profil pelajar Pancasila Apa tujuan diadakan proyek? Bagaimana langkah pelaksanaan proyek? Langkah selanjutnya adalah asusmen awal Asusmen awal adalah kegiatan untuk mengetahui kebutuhan sekolah Dan kebutuhan peserta dini Koordinator kelas membagikan link kepada murid Dan murid diminta mengisi Google formulir tersebut Berbekas sosialisasi P3 di kelas Siswa dan guru mulai melakukan pemetaan Untuk menentukan dimensi, tema, dan topik yang akan dijadikan proyek Di SMP Saverius IV Bandar Lampung Kegiatan ini didampingi oleh koordinator kelas masing-masing Setelah mengetahui proyek yang akan dilaksanakan di SMP Saverius IV Bandar Lampung Koordinator proyek beserta koordinator kelas Menentukan alokasi waktu pelaksanaan Alur P5 Membuat modul proyek Merumuskan tema Topik Dan target pencapaian Dalam melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila Tentu sekolah juga Mempersiapkan sarana dan prasarana Juga menyusun anggaran pembiayaan Dalam perayaan tersebut Setiap anak yang telah mempelajari kebudayaan Berkumpul dalam kelompok Lalu membuat stand dan memamerkan hasil karya mereka dihadapan para pengunjung stand Kemerdekaan belajar sangat terasa dalam kegiatan ini Anak-anak dapat mengeksplore diri melalui proyek yang mereka miliki Dan tentukan melalui arahan dan bimbingan para guru Nilai-nilai profil pelajar Pancasila dapat dirasakan Mereka mampu berkolaborasi Menghargai pendapat Perduli Dalam menyelesaikan proyek yang mereka susun Dalam proyek profil pelajar Pancasila Bukan hasil akhir yang menjadi titik penekanan Namun proses pembentukan karakter yang dibangun Dalam setiap aktivitas dengan menggali nilai-nilai luhur Yang terkandung dalam Pancasila sebagai jati diri bangsa Saya sangat bangga dapat belajar lebih mendalam tentang budaya Batak Karena di sekolah ini teman-teman kami mayoritas suku Batak Karena kegiatan ini juga saya mengetahui banyak hal Salah satunya ternyata suku Batak sangat kaya akan warisan budaya Yang perlu kita kenali, jaga, dan lestarikan Pokoknya P5 ini oke deh mantep banget Bahagia sekali dapat mengikuti P5 di sekolah ini Ini pengalaman pertama aku dan aku sangat bahagia Banyak pengalaman yang aku peroleh dari kegiatan ini Aku belajar peduli, belajar gotong royong, dan berbagi dengan sesama Sebagai orang Batak, aku sangat bangga Ternyata, budi warisan suku Batak sangatlah luar biasa P5 itu oke banget Menurutku P5 itu oke banget Karena aku dapat mengenal tentang kebudayaan dan nilai-nilai luhur Pancasila Terutama saat sedang kerja kelompok Di sana kami berdiskusi dan saling menentu, saling menolong Agar kami dapat menghasilkan yang terbaik Maka mari kita bangun masa depan dengan proyek profil pelajar Pancasila Semangat!